Hai Tenggara melewati dan kecamatan Pujer dan Telokosari nah ini kita akan belok apabila bermutar itu sangat segar sekali teman-teman turut itu bisa juga nanti ke arah Jambesari teman-teman Pond Kestes Kejauhan kemudian sebelahnya ada balai ya assalamualaikum teman-teman di siang dari yang cerah ini nah selalu dan tak bosan saya lupa saya doakan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran hidup ya teman-teman kali ini masih di edisi jalanan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur kali ini saya akan melakukan perjalanan ya menuju ke arah kecamatan Tenggara melewati dan kecamatan rujukan teman-teman bagaimana kondisi jalanan terkini ya jalanan di sekitaran Tenggarang dan rujukan nah jangan lupa ikutin dan tonton video ini hingga selesai ada pun jalanan yang saya lalui ini nanti akan menuju atau melewati beberapa daerah seperti ini lokasi saya sekarang Belokan Koncer Kidul ya nanti kita akan melewati ke Jawan dan nanti ke kerujukan serta ke arah tamanan teman-teman yuk kita nikmati saja perjalanan kali ini selamat menikmati sampai nah ini posisi kita sekarang ini berada di Desa Koncer Kidul ya ini juga banyak sekali teman-teman di apa kanan dan kiri jalan ini yang jualnya makanan maupun minuman tempatnya juga rindang ya seperti yang tampak pada video ini ada silok ada nasi jagung kemudian es kelapa muda bisa istirahat sejenak disini teman-teman apabila capek ngantuk atau lelap ya tinggal menikmati kulinerenya yang teman-teman sukai untuk Poncer Kidul ini memang masuk di wilayah administratif kecamatan Tenggarang ya di malintasi basmalat Poncer Kidul nah ini ya selepas ada perempatan ini teman-teman di depan ya kalau lurus itu ke arah sumber salam kacar lojajar pujer dan telogosari nah ini kita akan belok kanan saja ini menuju ke arah jalanan ke jauhan dan ke arah penunjukan serta tamanan teman-teman ini pengambilan video kurang lebih sekitar pukul 1 siang ya namun Alhamdulillah cuacanya sangat cerah ini nah jalanan yang saya lalui kali ini ya merupakan jalan alternatif apabila teman-teman ingin menuju ke ke arah Banyuwangi via tamanan Sukoworno dan Sempolan ya jadi harus apabila bermutar itu melintasi kantor desa Poncer Kidul baru saja teman-teman di sebelah kiri ya ya saya teruskan teman-teman apabila teman-teman melewati jalur kota Jember ya maksudnya untuk menuju karabah ke Banyuwangi lah ini salah satu jalan alternatifnya yang menuju ke Banyuwangi Piat Tamanan Sukowono Kalisat dan Sempolan SD Negeri koncer 1 dan di sebelah kiri ada puskesmas pembantu koncer Kidul nah ini ada arah ke kiri ya nanti kemungkinan itu bisa tembus juga ke arah sumber salam cuasana yang indah dengan sejuk ya area persawahan ini SMP N1 1 Bonjowoso 11 kg nah ini ada yang jual es kelapa muda ini sangat segar sekali teman-teman ya Bonjowoso orang-orang menyebutnya sebagai kota tape ya terkenalnya teman-teman karena memang judukan dari kota Bonjowoso adalah kota tape yang menjadi ciri khas kuliner Bonjowoso salah satu kabupaten dari 38 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan situ Bondo Jember Banyuwangi serta domajang ya di arah barat ini ramai di sebelah kanan ada warung Ngerset sepertinya baru juga teman-teman ya ya buat teman-teman semuanya yang warga asli Bonjowoso khususnya sekitaran koncer perujukan ya semoga video ini mengobati ini kerinduan akan teman-teman semuanya akan jalanan di sekitaran bodewoso itu barusan kita melewati batas desa koncer kidul nah ini sekarang kita masuk di desa gerujukan lor nah ini posisi jalanannya memang agak rusak terus bagus rusak bagus nih teman-teman ya seperti yang tampak pada video ini nah ini kita akan belok kanan ya kalau lurus itu bisa juga nanti ke arah Jambesari teman-teman kita akan belok kanan nah itu lurus kondok pesantren Sunan Kalijogo kita belok kiri tepat di SDN berujukan lor 01 cuma melewati jumbatan ini jalanannya rusak teman-teman ya semoga itu kalau lurus tadi teman-teman ya menurut informasi teman-teman saya itu tembus ke arah pancoran ya tapi nanti di lain waktu jika ada kesempatan saya akan mencoba jalan tersebut ya untuk kali ini kita akan lurus saja ini teman-teman iya ya semoga jalanan yang bolong-bolong ini ya bisa segera diperbaiki oleh pemerintah daerah siapa saja yang berkepentingan dan jangan lupa masyarakat juga taat membayar pajak jalanannya nah ini kita masuk desa kejauan ya tadi batasnya adalah jembatan itu teman-teman nih tuh ponkesdes kejauan kemudian di sebelahnya ada balai desa kejauan kejauan ini sudah masuk kecamatan berujukan teman-teman ya tadi batasnya adalah koncer hidul masuk kecamatan kendaraan terus berujukan lor itu sudah masuk di kecamatan berujukan terima kasih